musik 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 Pak Sekretul menawarkan kopi untuk dipakai jalur musik 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 Bismillahirrahmanirrahim musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nih gue ceritain nih Kuda ini kan namanya Pupi Kuda ini kesayangannya Dinov Kuda ini juga yang membuat Dinov terus-terusan berprestasi Mengikuti pelombaan-pelombaan dalam negeri Menang banyak dengan Pupi Bahkan ketika Pupi masih di luar negeri pun Dia sudah berprestasi Khususnya di Eropa Nah gimana Karena karakter Pupi ini lumayan juga kan Untuk mengikuti pelombaan kuda Makanya dari itu gue kasih kuda ini untuk Jalu Supaya Jalu lebih semangat lagi latihan kudanya Syukur-syukur bisa berprestasi juga Terima kasih telah menonton Untuk perombaan kuda sebentar lagi Waktunya Aisyah dan Jalu kembali latihan lagi Cus ini dia Kali ini latihannya dilakukan di tempat bertanung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar badannya tetap tinggi di belakang Datang dari kaki Datang dari kaki Jangan terus datang sama badan Semuanya goyang Enggak Cuman badan stay di belakang Tinggi Datang dari kaki Dari kaki Dari kaki Ya Kak Bikin relax kudanya Terima kasih telah menonton! 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 duduk duduk tenang Kang tenang Kang kaki rapat kaki rapat kurang duduk oke aman kuat terjagoan badannya yuk ayo aman kan minum dulu minum lah masih menaik ya aman kuat kuat aman 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 nanti naik jangan di pemanasan oke tenang eh eh mau periksa dulu periksa periksa dulu periksa ya lu kenapa tadi kenakan ya kenakan ya kenakan ya kenakan ya kenakan ya hah eh besok fight ya manasan jalu tadi di situ lupa 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 kenapa kenapa begitu kok deh lupa pasti aduh 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 jatuh lagi kan aduh makanya fokus jalu dengerin apa kata pelatih oke semangat pupi pupi tadi aku lihat ya awalnya sih udah oke ya cuma terus dia lupa hahaha mungkin gara-gara luparin tangan jadi selanjutnya jadi yang kurang kurang ini kurang perhitungan kurang apa jadinya pas terakhir tuh kayak ragu-ragu jatuh akhirnya karena pupi kalau ragu-ragu dia berhenti nggak akan lompat pupi emang kenceng banget sih pupi tuh emang tipenya kenceng banget terus jalu emang sukanya kenceng-kenceng ya kita yang nonton aja kadang merem gitu takut hahaha tapi ya bismillah lah ya ini semua jadi pelajaran lah buat jalu dan ini adalah hari terakhir Aisyah dan Jalu latihan berkuda sebelum bertanding selamat menikmati selamat menikmati hari ini latihannya Jalu dengan pupi dan black lebih lebih pemanasan aja 6 ya Kang maju normal 6 6 6 6 kenter 6 1 2 3 4 5 6 bagus ini lagi bagus nih ini lagi bagus duduk 6 ya 6 turun 6 1 2 3 4 5 6 oke hehehe nanti kan dia lebih lari di arena yang speed lebih tekan sedikit pas di udara jangan-jangan ditahan-tahan ya di udara maju kasih tangannya kasih rilis pegang lagi rilis pegang lagi ya oke cukup tinggal naik si black ya ke Mbak Andi Mbak Andi gak tuker si black ya suara 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 bagus cakep woy gitu dong eh awas 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 jangan meleng ayo kan oh oh nggak usah dipus kak nggak usah dipus 1 2 3 4 super good 2 3 4 kaki kaki kurang maju jangan dipus sabar aja sabar badan belakang sabar 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 1 2 3 kaki rapat kaki rapat good jalo sekali lagi ya Balik badan, balik badan, balik badan, pelan, pelan 1, 2, 3, 4, kaki rapet, kaki rapet Kang, 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 sini Kang, sini Kang Kalau mau maju, maju sekalian Gak usah, gak usah ditahan lagi Kalau mau 6, pegang sekalian Kang Jadi dia nyentuhnya tanggung Mau 5,5, gak jadi Mau 6, gak jadi, mau 5, gak jadi Coba dari awal, gede 5, bikin 5, coba 5, coba Maju, jangan ditahan, maju sekarang, maju Lebih ngelati distance ya, buat feeling rider dengan kudanya, hari ini Targetnya apa sih sebenarnya hari ini? Tadi kan gak jumping ya, cuman Udah lah, ada rintangan, kesempatan kita bisa jumping Kita jumping aja dulu, karena kan Udah di venue pertanian, kita gak ada waktu lagi Disinilah, jalur berulah lagi Dia lagi pake black Dia pengen dibandingin sama Himalaya Ya emang beda Bro, udah bro Udah bro Udah bro Udah bro, udah belum Jangan celaka Jumping kesini Oke juga Mau dijampingin Jangan itu, jangan bun Aku sih nyuruhnya jumpin yang sini Tidak Udah Tidak 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 Ada York Tidak Tidak Rekesternya susu ya. Kenapa nak? Hei. Semuanya harus disesuaikan dengan kudanya. Sesuaikan juga dengan tingginya. Itu berarti nggak taat sama pelatih. Yang namanya atlet itu harus nurut sama pelatih. Pelatih tahu yang terbaik. Jadi larinya bener. Kalau mau ya gitu kan. Black juga bisa kan. Harus pakai ini bodi protektor. Ya, terlalu bahaya. Kalau yang ada celaka di latihan. Nanti ketika pas lagi tanding nggak jadi tanding. Gara-gara celaka di latihan nafsu. Kalau itu nggak bisa nafsu. Harus pakai pertimbangan. Juara itu dengan pertimbangan. Mengukur kemampuan. Kemampuan kamu, kemampuan kuda. Tadi kakak Isa kudanya aja setinggi itu. Ya itu sama kayak kamu lompat cuma 50 cm. Coba ngobrol sama Magung. Kalau jadi atlet itu. Nurut sama pelatih. Kalau sama pelatih yang nggak nurut. Semuanya diri sendiri. Ya udah. Nggak bisa. Kamu hebat. Tapi harus bisa nurut. Pelatih yang tahu strateginya. Eh, mana hilang. Ayo. Hilang, ayah. Ngomong-ngomong. Kamu balik arah. Tuh, ke Om Magung. Yuk kita tanya. Apa yang salah tadi? Untung nggak kenapa-napa. Kalau tadi jatuhnya fatal. Kamu nanti nggak bisa tanding. Iya nggak. Pasti pelatih juga ada penjelasannya. Kenapa tadi lompatnya nggak segitu dulu. Balap lari bareng ayah. Satu. Dua. Tiga. Aduh, susah. Eh, mana? Tuh. Ai. Tuh. 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 Kena matahak. Tuh. Tuh. Jut. Tuh. Kena matahak. Jalut nggak lucu. Kuah banget. Malu, Jok. Malu, Jok. Masuk lagi, ayah lu. Huh? Huh? Malu, disini kamu udah dua kali nangis-nangis gitu. Atlet apaan gitu, Cengeng? Hei. Apaan gitu? Hei. Apaan gitu? Bukan atlet gitu. Masa atlet dikit-dikit nangis? Atlet maunya sendiri. Enggak nurut sama pelatih. Enggak boleh gitu. Dem, itu bodi protektornya tuh yang tipis. Enggak, coba sih. Enggak, ini kan duduk. Duduk kan dia naik. Ini di sini, di bawah. Berarti ada ukurannya. Ini udah XS paling kecil. Entah bisa di... Tuh, dipakai jadinya tuh. Black-nya juga jadinya diprogram lagi. Karena dia kaget tadi gara-gara nabrak. Pertandingan udah bentar lagi. Dan asal-asalan. Tuh. Kuda itu kalau udah nabrak gitu ada traumanya. Nanti justru pertandingannya justru nanti kacau. Nurut sama pelatih. Tuh. Black-nya jadi dibentuk lagi. Udah-udah benar sih black-nya. Minta maaf dulu ke pelatihnya. Woy. Ternyata sama Om Agung nih. Naki ini nih. Sana dua. Ayo. Woy. Hei, sopan woy. Minta maaf dulu. Om Agung deh, minta maaf. Semangat ya. Ya kan? Yuk, kita kunjungi pupi. Jadi, dia tuh sejali tuh. Seenaknya udah dua kali nih. Di ART, pas lagi main. Dia ke-ke pengen 1-8-4. Mas Agung nganggap karena sempit. Dan juga satu. Gue udah lagi ngamuk. Eh, Cek. Sini, Cek. Yuk. Dia malah ngamuk-ngamuk pengen gabung. Pas udah masuk, dia sengaja dia kebutin. Itu kan membahayakan diri sendiri ya. Kebut, nah. Tia-tia, nak. Sengaja nih, mah. Sengaja. Si pupi dikebutin sama dia. Mas Agung didiemin aja. Dan itu dia terlihat sengaja ngebutin. Protesnya dengan cara gitu. Keharusan dia cemberu terus. Kadang ngeliat Aisyen, Pak Jamping. Ya, Himalaya. Himalayanya tinggi. 1,2 lebih. Dia cuma sampai 1 meter. Nah, Mas Agung juga kan pertimbangan si Black juga. Untuk 1,2 bisa sih. Nekat, tapi gak usah. Karena kan pertandingannya juga bentar lagi ya. Bisa lebih ngeliat kemampuan kuda juga. Beda kemampuan lah sama si Malaya. Dia gak bisa pakai nafsu keinginan sendiri. Harus nurut sama pelatih lah. Sorry ya, Mas. Tapi ya itu egonya si Jalwa harus gue hajar juga. Gak bisa dia senaknya. Kuda-kuda gue gini. Gak bisa lah. Harus ada pelatih yang itu. Yang nanganinya harus. Percaya, taat, patuh sama pelatih. Yang namanya atlet itu seperti itu. Jangan tiba-tiba dia naik untu. Tadi gak celaka gitu. Si Black-nya tapi gak apa-apa. Maksudnya Black-nya juga kan takutnya dia... Tadi makanya saya naikin sampingin sedikit lagi biar mentalnya... Iya, karena mental Black-nya juga bisa jadi hancur. Gara-gara tadi cuma sebatas gitu doang. Gak bisa dia. Harus dapat pelajaran. Makanya gue agak keras ke Jalwa ini. Gak bisa ini buat mental dia. Gak bisa seenaknya dia dalam bertanding. Lakuin segala sesuatu. Karena ini maksudnya dia arayanya sudah atlet. Harus taat sama pelatih. Betul, Mas, ya? Betul. Gitu, guys. Menurut gue ini penting. Penting banget. Dimana mental, mindset, dan juga prinsip hidup itu... Harus ditanamkan sejak dini. Menghormati dan menghargai orang itu sangat penting. Hormat pada guru sebagai pengganti orang tua sangatlah harus. Kalau dari kecil tidak diajarkan, tidak ditanamkan, dan tidak diingatkan... Nantinya akan jadi karakter yang salah. Terima kasih, ya, Jalu, sudah mendengarkan nasihat dari ayah. Ayah bangga sama kamu. Jadi anak yang berahlak, beretika, dan berkarakter bagus, ya, nak. Maaf, ayah harus keras mengenai ini. Karena ini penting untuk bekal masa depan kamu. I love you, Jalu. Doakan ya, guys. Perjuangannya akan berhasil. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.